Silahkan foto bersama. Awal tahun 2018 lalu, pengembangan pertanian organik oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani Sukamaju Kambitin mulai dilakukan. Dalam pengembangan pertanian organik ini, para petani dibina oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri YABN. Di lahan sepertiga hektare ini, petani mampu menanam berbagai jenis sayuran, seperti terong, kangkung, bayam, tomat, serta daun bawang tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Direktur YABN, Oktida Mayanti, mengatakan, sebelumnya petani setempat masih terbiasa menggunakan bahan kimia, sehingga merubah cara berpikir petani tersebut memerlukan waktu dan usaha yang sulit. Karena selama ini memang petani sudah terbiasa dengan pola-pola semua berdasarkan kimiawi. Nah, oleh karena itu, Yayasan Adaro Bangun Negeri saat ini baru mencoba satu tempat ini, yaitu di Kambitin. Di desa Kambitin, di mana kelompok tani organiknya itu yang sudah mulai berubah, yang tadinya sangat tergantung kepada kimia menjadi organik. Meski belum maksimal, sayurannya ditanam di lahan sepertiga hektare ini ternyata mampu menarik perhatian pengusaha di Tabalong. Salah satunya Hotel Aston Tanjung, yang siap menjalin kerjasama untuk menampung sayuran organik dalam memenuhi kebutuhan bahan sayur di hotel. Setelah saya lihat dari berbagai ragam vegetable atau sayuran yang ada di sini, itu sekitar 80 persen bisa kami ambil. Bisa ditampung di atas? Iya, kita akan menampung sekitar 80 persen. Kita sambut dengan gembira, bukan hanya akan bekerjasama, tapi kami sambut gembira dengan tangan terbuka, datanglah kepada kami dengan... Kedepan, Yayasan Adaro Bangun Negeri juga bertekad memperluas jangkauan binaan pengembangan pertanian organik di Tabalong. Selain di Desa Kambitin, pertanian organik juga akan mulai dikenalkan di pertanian Muara Uya. Hendri Yani, TV Tabalong, melaporkan.